hai oke bismillahirrahmanirrahim kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat waterfall atau air terjun dari pipa VPC bekas nah langsung saja ya yang pertama siapkan sebuah VPC baik ukurannya berapapun terserah yang saya pakai disini diameternya 6 karena disini saya punya yang 6 yang agak besar ya udah kayak gitu siapkan juga spidol buat nanti kita menandai siapkan juga yang kedua ada pisau lalu ada meteran baik itu penggaris ataupun meteran untuk menandai juga nah selain itu juga siapkan penutup VPC kemarin saya beli juga nah udah itu silahkan ambil penggaris ini untuk menandai bagaimana nanti kita akan memotong nah memotongnya ini pakai apa pakai pisau yang ada di rumah lalu kita panaskan seperti ini sampai panas agar nanti kita mudah untuk masuk atau untuk memotongnya nah terus sampai panas sampai nanti kita siap memotongnya jika udah panas kita silahkan memotong VPC sesuai garis yang telah tadi kita gambar Oke saya akan skip ya untuk sampai ini nah nanti akan seperti ini nih terus motong sampai nanti ujung di sana nah jika sudah memotongnya kita panaskan lagi VPC nya ini kalau saya kemarin pakai ini ya pakai pemantik api ini untuk memanaskannya karena kita akan membuat jalur lengkungan untuk air terjunnya nanti nah disini silahkan jadi nanti eh kurang lebih seperti ini setelah dipanaskan kita bengkokkan menggunakan tang sehingga bentuknya mau muncul keluar seperti ini nah nanti itu untuk jalur airnya Oke bisa ikutinya nah kalau sudah selesai silahkan tutup bagian ujung awal dan ujung akhir untuk nanti air terjunnya agar tidak keluar airnya nah seperti itu oke setelah itu Mari kita pasang di kolamnya untuk mengaplikasikannya maksudnya saya seperti ini aja ini hanya contoh aja ya agar dipermudah jadi nanti si paralon ini atau si VPC ini pipa ini akan dialiri air dari kolam menuju ke sini nah nanti dari dalam pipa ini akan keluar air terjun sebagai aerator atau sebagai oksigen tambahan di kolam kita coba ya yang pertama saya masih memasukkannya manual ya seperti ini yang penting saya mau tes dulu apakah airnya lancar keluar ataupun tidak nah setelah itu kita coba nyalain dulu pompanya lalu masukkan airnya dan kurang lebih jadi seperti hasilnya teman-teman Hai 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 nah segitu aja teman-teman tutorial kali ini bagaimana cara membuat air terjun dari pipa bekas untuk membuat ikan happy di dalam kalem kita terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh